Ibu-ibu ribut dengan petugas Dishub. Seorang wanita mengamuk saat petugas Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menggembok mobil yang parkir sembarangan di bahu jalan, Selasa, 23 April 2024. Tidak terima mobilnya akan digembok, wanita tersebut membentak petugas Dishub. Bahkan terjadi kejadian saling rebutan gembok antara ibu-ibu tersebut dengan petugas. Humas Dishub Kota Makassar menceritakan kronologi kejadian tersebut terjadi saat petugas Dishub sedang melakukan giat perwali 64 tahun 2011 terkait larangan parkir di bahu jalan sepanjang jalan, Petarani, depan kantor Mitsubishi Bosowa Petarani. Terlihat mobil Honda dengan plat nomor DD1138R parkir di bahu jalan dan dapat menyebabkan perlambatan arus lalu lintas, kata Humas Dishub Kota Makassar dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 24 April 2024. Sebelum dilakukan penggembokan, sempat memberikan penjelasan terhadap pemilik kendaraan secara humanis dan mengarahkan pemilik kendaraan. Hanya saja pemilik kendaraan merasa kurang nyaman dan tidak bisa menerima penjelasan tersebut. Sehingga pemilik kendaraan yang emosi mencoba menghalangi proses penggembokan. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih